Simon dilaporkan oleh ibu kandungnya berinisial LF karena diam-diam menjual kulkasnya seharga 500 ribu rupiah. Ia menjual kulkas milik sang ibu di Serua Poncalo, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada 2020 lalu. Terkait hal itu, Simon menjelaskan alesannya. Kuasa hukum Simon Muhammad Mualimin mengatakan Simon terpaksa menjual kulkas tersebut lantaran dirinya dan sang kakak berinisial V, 27 tahun, butuh uang untuk makan. Saat itu Simon baru saja terkena PHK, imbas PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Namun setelah menjual kulkas tersebut, sang ibu justru melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencurian dalam keluarga. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2021. Selain itu, Simon juga mengungkap kulkas yang ia jual tak pernah ada isinya dan laku 500 ribu rupiah. Mualimin menjelaskan kelayanya sudah meminta maaf dan bersedia memberikan uang ganti rugi kepada ibunya. Namun hal itu tak dihiraukan oleh LF dan tetap melaporkan Simon ke polisi. Dikutip dari tribunjabar.id Rabu 26 Januari 2022, dikabarkan sebelumnya seorang ibu di Tangerang, Banten melaporkan anak kandungnya ke polisi. Hal itu karena sang anak diam-diam menjual kulkas miliknya. LF mengungkapkan ia melaporkan sang anak karena sudah tak sanggup lagi menahan emosi atas berbagai perlakuan Simon. LF melaporkan ke polisi bukan hanya karena Simon menjual kulkasnya, tetapi juga karena serentetan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bahkan LF mengaku sudah tak kuat lagi sebagai orang tua Simon. LF menjelaskan ia dan Simon mulainya akan dimediasi oleh perangkat RT dan ORW, serta polisi BINMA soal kasus menjual kulkas. Namun sebelum mediasi berjalan, Simon justru mengeluarkan pakaian-pakaian milik LF seakan ingin mengusirnya. Simon meluarkan pakaian-pakaian itu di depan perangkat RT dan ORW, serta polisi BINMA. Selain itu, LF juga memberikan segala kebutuhan Simon untuk modal bekerja, tetapi tak dilaksanakan oleh sang anak. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Simon rencananya dilakukan pada selasa 25 Januari 2022, namun ditunda hingga 8 Februari 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa!